Halo buat sahabat-sahabat kelinci dimanapun Anda berada Oke, ketemu lagi nih dalam channel kita Yaitu tentang kelinci ya Perkelincian Dimana channel ini yaitu berbagi dan sharing-sharing Oke, saya pertama-tama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kalian semua Oke, kenapa ya saya jarang update video Dikarenakan ada kesibukan lain juga Mungkin itu pembenan 17 Agustus ya Semoga kemerdekaan tahun ini Yaitu bisa memberikan merdeka buat kita semua Intinya seperti itu Oke, pada sore hari ini Odon akan membahas tentang kelinci stres Stres yang berakibat kepada anak-anaknya Nah, berbicara tentang kelinci stres Yang berakibat pada anak-anaknya itu Sangat patah ya buat sobat-sobat sekalian ya Stres itu bisa Yang kemarin-kemarin kan kita udah membahas Stres itu kan bisa tergantung pada lokasi, lingkungan, dan lain-lain Nah, kalau kelinci stres akan berakibat pada anak-anaknya Gangguan jiwa ya Tapi gangguan jiwa kelinci buat pada kelinci ini Kita bisa menolongnya Nah, kalau misalkan kelinci Kalau misalkan sedang stres itu Caranya sangat-sangat simple Beda dengan orang-orang ya Oke, kita akan bahas satu persatu tentang Cara kelinci stres Biar anak-anaknya selamatnya Pertama Buat kalian Yang kalau misalkan menemukan kelinci yang lagi stres Kalau kelinci yang lagi stres Kalau misalkan kelinci yang stres banget Kadang-kadang orang yang awam Suka berbicara Wadah Eh, wadah Kok kelinci serem banget ya Bisa makan anaknya sendiri Kelinci bisa berpikir seperti itu Bisa memakan anaknya sendiri Secara dalam kurungnya itu Garis besar itu kanibal Dia ini berpikirnya gini sobat Daripada suatu saat nanti Anak saya dimakan oleh binatang lain Lebih baik dia dimakan Sama induknya sendiri Dianya itu cindilnya ya anaknya Karena Kenapa bisa seperti itu Dikarenakan Menurut si kelinci itu Lebih baik dimakan sama Mamahnya ataupun induknya Kadang-kadang kelinci stres Yang ibaratnya Baru melahirkan Kalian sering menemukan seperti itu Langsung dimakan Kan sama induknya Faktor-faktor yang mengakibatkan Seperti itu kenapa Yang pertama Buat teman-teman sekalian Kelinci bisa kanibal seperti itu Kadang kalian juga suka Tenedor Yang pertama Dalam suatu ketika kasus ini Si induknya Disatukan terus Sama pejantannya Yang pertama Jadi Tidak dipisahkan Jadi setiap Si induknya pengen Ibaratnya kan Kelinci stres Eh kelinci yang Kita bahas itu Yaitu kelinci hamil itu kan Perlu menenangkan diri Jadi Si induknya ini Tidak tenang Akan adanya Si pejantan Yang selalu mengusik dia Si pejantan Si potnya itu Merasa pengen kawin terus Dikejarlah terus Gimana Tidak mau stres ya Sedangkan si Betinanya ini kan Lagi mengandung Jadi si pejantan Pengen kawin terus Nah Yang kedua Ngasih makan Kadang-kadang Kelinci kanibal ini Kekurangan makan Secara garis besar Kekurangan makan itu Lapar Ya Ya kan Kita kebalik lagi Ke Induknya ya Daripada suatu saat Nanti Anak-anaknya Tidak bisa terurus Lebih baik Dimakan sama induknya Secara alami Si kelinci induknya ini Lebih baik Tidak mengurus Anaknya Dari awal Daripada ketimbang Suatu saat Nanti dia Kelaparan Yang ketiga Kalau misalkan Kalian bakannya dikasih pelet Berpengaruh juga Pada air Ya Nah Kadang-kadang Kita terledor Kelinci yang Mau melahirkan itu Perlu-perlu banyak Ataupun Banyak banget ya Kata saya Minumnya Dikarenakan Kalau kelinci yang Mau melahirkan Identik Beberapa hari Sebelum melahirkan Dia itu Seperti berpuasa Sobat Teman-teman Seperti berpuasa Ya Seperti berpuasa Jadi dia itu Gak mau makan apapun Nah Setelah melahirkan Si kelinci nya Baru dia makan Nah Seperti itu Anjuran saya Kalau misalkan Kalian menemukan Hal seperti itu Gak apa-apa Kalian Taruh Wadah Di tempat makan Di gerabahnya Yaitu Makanannya yang lumayan Cukup banyak Dan Air selalu Sedia Dikarenakan Kalau kelinci Mau melahirkan Itu dia selalu Haus Dan lapar Kalau misalkan Sudah melahirkan Nah Kalau misalkan Faktor-faktor Yang seperti itu Kalian Temukan di Kandang kalian Ini adalah Suatu pengalaman Buat kalian Agar kita Pandai-pandai Menyikapi Supaya Si kelinci-kelinci Kita itu Tidak seperti Hal-hal Yang kita sebutkan Tadi Seperti Kanibal Stresnya Yang paling Orang awam Yang paling menakut Itu melihat Kelinci yang Kanibal Kelinci yang Baru melahirkan Langsung Dimakan Sama induknya Kalau kalian Menemukan Hal seperti itu Kalian buru-buru Kalau misalkan Menemukan Sinduknya Kanibal Anaknya Sudah keluar Semua nih Kalian buru-buru Ambil itu Anak kelinci Jangan disatukan Kembali Sama induknya Kalau misalkan Kalian disatukan Kembali Sama induknya Kalau tidak Dengan cara Yang benar Pasti terjadi Lagi Kanibalnya Nah Kalian ambil Kalian ambil Si anaknya Dari peti Yang Si induknya Lahirnya itu Diambil Kalian Kalian itu Ibarat Situasinya itu Biar dingin dulu Jadi biar Si induknya Merasa tenang Anaknya Kalian ambil Nah Kalau misalkan Sudah beberapa jam Ataupun beberapa Contohlah Satu hari Nah Kalian itu Kalau misalkan Si kelinci induknya Hamil Eh hamil Stres Yang sedang Yang lagi Melahirkan itu Kalian Asupi Ataupun Kasih makan Yang benar-benar Membuat Si kelinci itu Kenyang Dan berprotein tinggi Kasih makan Kesukaan dia Ya Jangan satukan Kembali Anaknya Kalau misalkan Belum-belum Kondisinya Ibaratnya Belum-belum Kondusif Si induknya Nah Kalau misalkan Terjadi seperti itu Saya ulangi Kembali Kalian Ambil Anaknya Jangan Satukan Kembali Tunggu Minimal Satu hari Ada Si anak-anaknya Dijauhkan dari Induknya Kalian Kasih Makannya Kasih Makannya Itu Makanan Kesukaan Si kelinci Contoh Ibaratnya Cemilan Dijauhkan 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 Misalkan Daun Dia suka Daun Apa Contohnya Daun Supaya Kasih Terus Apalagi Dia suka Daun Contohnya Ada Dotang Kasih Sediakan Minum Kasih Jadi Hau Dibanget Makannya Pokoknya Full Biar Pikiran Si kelinci Ini Tenang Lebih dahulu Jadi Kalau Misalkan Si kelinci Kalian Satukan Kembali Kalau Misalkan Belum Pencegah Seperti Itu Itu Akan Berakibat Fatal Yaitu Terjadi Lagilah Kanibal Kalian Pasti Serem Kan Melihat Kelinci Kalian Itu Menjadi Kanibal Kayak Sumanti Jadi Baru Lahir Kelincinya Udah Dimakan Kembali Sebenernya Faktor Itu Bisa Mengakibatkan Kepada Diri Kita Sendiri Jangan Menyalakan Kelinci Dikarenakan Kita Mungkin Tidak Tahu Ataupun Mungkin Juga Kadang Yang Pemula Juga Tahu Cara Caranya Jadi Namanya Juga Tahu Wajarlah Gak Apa Nah Hal Yang Seperti Itu Yang Anggap Biasa Namanya Pengalaman Itu Sekasar Kata Itu Hanya Berbagi Pengalaman Aja Yaitu Berbagi Berbagi Tentang Pernah Yang Saya Alami Seperti Itu Ataupun Kadang Kadang Kan Kata Saya Kondisi Kondisi Seperti Itu Kan Gak Tergantung Makanan Situasi Lingkungan Juga Bisa Berpengaruh Pada Kelinci Kelinci Yang Sedang Melahirkan Yaitu Tentang Dari Tikus Dari Kucing Dari Binatang Betang Gemuruh Kalau Misalkan Belum Terbiasa Petasan Petir Dan Lain Lain Masih Banyak Banget Ya Kan Pernah Saya Tekankan Kembali Kelinci Adalah Hewan Yang Sangat Ratan Dengan Kesensitifin Kalau Misalkan Ada Manusia Mungkin Cewek Yang Selalu Pingin Dimengerti Ini Adalah Kelinci Tapi Karakter Karakter Menjurumus Seperti Itu Ya Buat Sobat Sobat Mungkin Kalau Misalkan Kalian Ada Problem Ya Kita Sharing Bersama Disini Bukannya Sob Tau Dan Sob Pinter Mungkin Disini Kita Hanya Belajar Barang Barang Bersama Kebersamaan Itu Ibaratnya Ilmu Lebih Indah Daripada Dispendam Sendiri Mungkin Kalian Tau Ya Tolong Kasih Tau Pada Teman Temannya Ya Bagi Kalian Yang Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like And Subscribe Agar Video Ini Lebih Berkembang Kembali Dan Bisa Lebih Maju Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Sekalian Dimanapun Anda Berada Ya Mungkin Kalau Pengen Bertanya Tanya 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 Kalau Misalkan Saya Lagi Pasti Saya Jawab Dikaren Kan Kita Disini Satu Hobi Binatang Itu Mungkin Satu Persaudaraan Ya Enggak Binatang Semualah Intinya Kalau Penyayang Binatang Itu Pasti Satu Persaudaraan Enggak Satu Binatang Si Semua Ya Intinya Binatang Apa Juga Kalau Minatang Kita Cari Tahu Tentang Ilmu Pasti Seru Juga Oke Video Ini Mudah Mudah Bermanfaat Buat Kalian Video Ini Saya Tutup Dengan Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Selamat Tinggal Dan Sehat Selalu Buat Kalian Bye